Novel Dimensi Bab 2 Kado-kado Galal Suara sesuatu berdebam dengan keras dan aku tersentak membuka mata Tanganku dengan refleks merabah kasur di kerenan kiriku Kosong Padanganku liar memandang langit-langit Dimana aku? Dimana Galal? Dimana Lavi? Jumlah apa ini? Aku segera bangkit dari atas kasur mencari-cari dengan panik Tavi? Tiba-tiba suara laki-laki muncul di hadapanku Menerobos pintu kamar tempatku berada Kakak? Kenapa kakak ada di apartemen kami? Suara apa itu? Tanyanya Suara apa? Kebingungan aku menatap sekelilingku Dimana aku? Dinding berwarna putih terbuat dari batu-batu dan furnitur khas rumah kakakku Dengan cepat memberitahuku bahwa aku tidak lagi berada di apartemenku dan Galal Aku telah berada di rumah kakak di Tangerang Selatan Beberapa waktu yang lalu ibu dan kakakku telah menjemputku dari Jepang untuk kembali ke Indonesia Dan aku berada di sini karena Rasa nyeri yang familiar menyergap Galal Suara ku tercekat Air dingin seolah mengguyur tubuhku diiringi kesadaran yang hadir Aku memasukkan fakta-fakta itu ke kepalaku dengan penuh penderitaan Ini lebih mengerikan dari mimpi-mimpi yang terparah Tanganku menedok terasa kosong, ingin sekali memeluk Galal Ibu dan anakku berdiri di depan pintu sekarang Kami bahkan tidak bisa membawa jasadnya pulang Suara-suara berbisik membuatku menolak keluar ruangan Duduk melingkar membaca sesuatu Di tangan mereka terdengar buku Yasin Yang dengan horor Langsung kekenali foto disampung depannya Galal suamiku Tubuhku bergetar dengan hebat Galal meninggal Galal benar-benar telah meninggal Aku memukul dadaku yang terasa semakin menyakitkan sekarang Raunganku semakin keras Taf Ibu memanggil Menenangkanku Refleks Aku menghapus air mata di wajahku Menarik selimut lalu menyembunyikan diriku dari tatapan orang-orang Suara pintu kemudian ditutup terburuk Aku berutup mata ingin menghilang Pikiranku melayang kepada sosok Galal Terakhir kalinya yang tertutup oleh kain putih Apakah Galal hidup lagi dalam sana? Kehidupan setelah kematian Benarkah ada? Apakah ia terbangun dalam keadaan bingung Karena aku dan Lavi tak ada dalam pelukannya? Apakah ia mencariku? Bolehkah jika aku menyusul Galal Dan menemukan tahu aku kembali? Aku melangkakan kaki ke jendela Tempat suara keras Yang membangunkanku tadi berasal Berbagai barang berserakan di sana Rupanya Ada kaki meja yang patah Menyatuhkan tumpukan barang di atasnya Ada gelas dan piring Yang ibu siapkan untukku Tapi belum kesentuh Ada setumpuk bikisan-bikisan sembako Yang siap dibagikan di 40 hari kematian Galal Tiba-tiba aku mengenali benda terbawah Dari tumpukan barang yang berjatuhan ini Motifnya mencolok Kado terakhir dari Galal Bagaimana bisa aku lupa? Aku membungut benda tersebut Perlahan ku ambil ke pangkuanku Ku rabah pesan dan ditutup rapi Oleh selotip beding Yang tertera di atasnya Untuk gadis musim dingin Selamat hari ini Air mataku berkaca-kaca Gadis musim dingin Ia selalu menjulukiku itu Sejak kami baru menikah Gara-gara aku selalu pakai jaket kemanapun Dengan pandangan buram oleh hujan air mataku Buka buku sarkandonya Menebak apa gerangan isinya Tapi aku terkejut melihat apa yang kutemukan Di dalamnya ada 4 buah buku sarkandonya lagi Ada sebuah aplop berwarna pink terpisah dari semuanya Aku ambil aplop itu Tavisya Gantari kesayangan Aku rindu kamu Setiap hari bertemu Tapi gak tau kenapa rasanya kita semakin jauh Banyak hal yang udah lama Gak kita obrolin seperti dulu waktu berdua Hari-hari kita semenjak kedatangan Lavi Hanya berputar di sekitarnya Bukan aku mengeluh Aku sangat bangga tentu saja Kamu ibu yang sangat baik Tapi aku takut lupa Lupa janji di awal nikah Untuk bukan hanya menghabiskan hidup Tapi juga merayakan hidup bersamamu Jadi setelah mikir panjang Minggu lalu aku nyiapin 3 buah kadus di imawa buat kamu Ketika kamu buka kado ini Yaitu hari ini Tanggal 2 Februari Berarti permainan kita dimulai Aku tersentak 2 Februari Itu 40 hari yang lalu Kado ini selalu dibuka di hari kami pulang di supermarket Jika kamu letakkan nafas Badi tangis kembali menghantap kesekian kalinya Aku coba menutup mulutku agar rawunganku tak terdengar keluar Tergubu akhirnya aku bisa mengambil nafas dan mengaturnya setelah pos menangis Kemudian aku baca lagi lanjutan suratnya Aturannya gampang Di tiap kado-kado ini ada nomor dan kalimat yang berisi teka teki Kamu cuma boleh buka kado dan lihat isinya kalau udah berhasil memecahkan teka tekinya Gampang kan Nah coba tebak Apa hadiah pertama Aku mengerjitkan dahi Lalu mengambil kado-kado kecil di hadapanku Benar Di masing-masing buku sekal kado ada kertas bertulisan nomor dan kalimat di salah satu isinya Aku baca masing-masing Satu Apa yang paling berharga dari kelahiran? Klu bukan dunia Dua Apa gunanya perban? Klu bukan menutup dan mengobati Tiga Kenapa ada curan dan pohon akar? Klu Tanya orang yang tepat Sampai sering dulu aja ya bab duanya Kalau penasaran silahkan baca di kuiku Makasih